Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para PNS PNI, Polri Dan Bapak Ibu Pensiunan ya Serta P3K Tentu saja Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat di dalam Menjalankan aktivitasnya Dan selalu optimis ya Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, Sahabat Semuanya ya Mari kita simak bersama ya Video tentang Atau penjelasan tentang Tunjangan pangan ya Untuk para PNS terutama Pada saat ini memang Kita sedang mengalami Harga beras yang Begitu tinggi ya Tidak seperti biasanya Harga beras itu melambung Nah ini tentu saja Penyebab Ataupun Yang Membuat Harga tinggi ini Tentu saja Hanya pemerintah yang Mengetahui ya Seperti apa Penyebabnya Dan Mengapa bisa terjadi Kita semua Sebagai rakyat ya Sebagai masyarakat Tentu saja mengharapkan Ada tindakan dari pemerintah Untuk menyelesaikan Harga-harga Bahan pokok ya Terutama beras ini Bisa normal kembali Bisa terjangkau kembali ya Kita doakan saja Semoga pemerintah Ada solusi Baik Bapak Ibu Mari kita simak Bersama Inilah Informasi Mengenai Jokowi Presiden Dibuling Indonesia ya Beri Kenaikan Tunjangan Pangan untuk PNS 2024 Bulan Maret Nominalnya Segini Untuk beli beras Dalam APBN Ya 2024 Sudah cair Nah Seperti apa Mari kita simak Bersama ya Sumber dari Lengkong Ayobandung.com Selain mendapatkan Kenaikan gaji Sebesar 8% PNS 2024 Juga mendapatkan Tunjangan beras Atau pangan Dari pemerintah ya Perlu diketahui juga Bahwa Tunjangan beras Atau pangan Untuk PNS 2024 Ini Menjadi salah satu Tunjangan yang Selalu Dinantikan Oleh semua Golongan ASN Pemerintah juga Berharap Dengan adanya Tunjangan beras Atau pangan PNS 2024 Ini Diharapkan bisa Menciptakan Kesejahteraan Lebih Melata Dan meningkat Ya Lagi setiap Tahunnya Apalagi para ASN ini Sama Hal Dengan Aset negara Ya Yang mampu Meningkatkan Keberlangsungan Birokrasi negara Tentu Tentu Pencairan Tunjangan Satu ini Tunjangan Pangan ini Menjadi salah satu Hadiah Dan kandung terindah Dari pemerintah Jokowi Dan pemerintah Pun Telah membuat Anggaran Untuk Tunjangan beras Atau tunjangan Pangan PNS 2024 Di bulan Maret ini pun Semua ASN Akan mendapatkan Bonus Spesial Satu ini Ya Jadi Bagi semua Pegawai negeri sipil Atau PNS Tak perlu khawatir Lagi Soal Harga Pangan Yang selalu Naik Selain Akan Kembali Menerima Bonus ini Besaran Tunjangan Beras Atau Pangan Pun Mengalami Kenaikan Di tahun 2024 Ini Wah Sungguh Sangat Menyenangkan Dan Membahagiakan Di tengah Mahal Dan Tingginya Berharga Beras Para PNS 2024 Tentu Akan Sangat Terbantu Nominal Terbaru Untuk Tunjangan Beras Atau Pangan Ini pun Telah Masuk Kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara APBN Tahun 2024 Lantas Berapakah Besaran Tunjangan Beras Atau Pangan Untuk PNS 2024 Setelah Kenaikan Tersebut Ayo kita Simak Ini Ulasannya Sampai Selesai Jadi Jokowi Dan Pemerintah Telah Menetapkan APBN 2024 Di Dalamnya Ada Anggaran Khusus Pencairan Tunjangan Beras PNS 2024 Yang Nilainya Hingga 146 146 Miliar Nah Nominal Terbaru Untuk Tunjangan Beras Atau Pangan Menjadi 7242 Rupiah Per Kilogram Tentu Besaran Tersebut Sungguh Sangat Membantu Semua Golongan PNS Di Tahun 2024 Apalagi Pembagian Bonus Satu Ini Dibagikan Dalam Bentuk Uang Sehingga Bisa Langsung Dibelikan Beras Untuk Beberapa Kilo Dengan Begitu Pemerintah Berharap Kebutuhan Pangan Para PNS 2024 Bisa Lebih Tercukupi Dan Terpenuhi Setiap Harinya Gimana Bapak Ibu Ya Informasi Ini Mudah Mudah Bisa Memberikan Ketenangan Dan Harapan Ya Semoga Tetap Ada Penurunan Ya Ataupun Stabil Harga Beras Ini Ya Demikian Informasi Yang Terkait Kenaikan Besaran Tunjangan Beras Atau Pangan Untuk PNS 2024 Dari Jokowi Semoga Bermanfaat Ya Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Disampaikan Ya Semoga Ini Bisa Memberikan Satu Kadaan Ya Yang Selalu Optimis Semoga Saja Pemerintah Secara Optimal Ya Untuk Bisa Menekan Atau Bisa Menormalkan Kembali Ya Harga Beras Itu Sehingga Masyarakat Ya Terutama Para Masyarakat Golongan Menengah Menengah Kebawah Ini Bisa Terbantu Ya Dengan Adanya Nilai Harga Beras Yang Normal Ya Baik Bapak Ibu Sahabat PNS TNI Pondri P3K Dan Pensiunan Semoga Selalu Optimis Dan Selalu Bersabar Dan Semoga Tercukupi Ya Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Sampai Jumpa Kembali Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share BDN Ke Grup Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh